Oke Cubers, sekarang kita udah barengan sama Eric Noah. Hah? Halo. Lu? Ini Noah, Ben? Bukan, tempat nama jalannya, streetnya, namanya Eric Noah. Nickname, nickname. Nickname. Nama asli lu? Eric Christian. Kenapa nama jalan, apa nih? Profesional apa nih? Dulu kan sempat main graffiti dulu kan. Ah, graffiti yang kembali-kembali di tembok. Terus ya nickname aja, nickname Noah. Jadi kalau orang menengar Eric Noah, itu berarti lu gitu ya? Iya, harusnya. Bukan nyanyi-nyanyi di Noah gitu ya? Bukan, buat duluan harusnya. Eh by the way, Eric ini, kamu kan suka banget sama yang namanya Urban Toys ya? Iya, betul. Nah aku kan kalau, ya tau lah kalau misalnya film pasti ada genre, musik ada genre. Tapi kalau art juga ternyata ada aliran-alirannya juga ya? Mungkin ada, ada. Cuman mungkin gak terlalu spesifik banget sih alirannya. Jadi misalnya di Urban Toys mungkin kayak ngebedain. Jadi hausnya apa? Ini lebih ke yang lucu, ini lebih monster-monster, ini lebih ke yang bahannya juga beda. Biasanya cuma ngebedainya. Jadi ini bahannya apa sih sebenarnya, bahan dasarnya Urban Toys yang lu pakai atau nggak? Ini sih dari Clay. Ini Clay? Masternya Clay namanya. Epo Clay. Yang ini ya? Yang ini kibas? Ada dua macam. Oh satu. Harus dua-duanya, kalau nggak akan tambah keras. Paling sulit itu sebenarnya bikin apa sih? Iya, Urban Toys yang M. Yang paling besar atau yang paling kecil? Yang ini. Biasanya yang paling kecil, yang rumit, yang banyak detailnya gitu loh. Wow. Jadi kan harus ngedetailin satu-satu, rapi, ngerapihin satu-satunya loh. Oh, jadi ini kamu bikin Claynya ngukir sendiri gitu? Iya, satu-satu dibungkusin, satu-satu ditipisin dulu. Terakhir baru kan diwarnain lagi, satu-satu. Lumayan sih ini paling ribet sih. Paling PR lah ya? Eh, tapi kan kamu kan ini pasti ada yang pesen lah, ada yang bikin custom juga ya, Rik? Ada. Itu biasanya kalau misalnya dari orang pesen, sampai mereka bisa dapetin itu berapa lama? Paling lama sih biasanya sebulan sih. Karena kan kita asesnya konsep dulu, pengennya diapain, terus kasihnya sketch-ah dulu, baru akhirnya dibuat ke mainan. Yang paling susah pernah bikin bentuk desainnya seperti apa? Muka orang atau? Paling susah sih muka orang sih, cuman ya sampai sekarang belum brand in prima juga, takut beda. Takut beda dari emi-nya? Paling kalau yang custom juga dari yang originalnya saya, di-custom lagi. Misalnya dirubah pengen colornya seperti apa, terus mau di-combine, ini seperti pakai kostumnya Iron Man kah? Super Man kah? Bisa kayak gitu. Ini can be-me juga ya? By request ya? Ini tangan bisa di lepas nih? Bisa. Eh jangan dong, itu memang benar bisa diiru. Ada magnetnya, misalnya juga goyang. Eh by the way, Rick aku pengen tanya nih, kan pasti Urban Toys tadi kata kamu ada yang monster-monster, nah kamu karakternya kenapa pilih yang ini, apa sih anjing ya? Anjing Corgi. Oh ini Corgi? Ya. Kucunya. Corgi. Kamu pelihara lagi? Pelihara. Oh itu lagi. Ya karena kan ya itu mah dapetnya dari influence dari sekitar ya, saya kebetulan seneng sama anjing Corgi, jadi diangkat ke mainan. Jadi Eric Noah itu terkenal dengan Urban Toysnya yang bentuknya seperti Corgi? Ya, betul. Oh kalau yang lain biasanya apa bentuknya lagi? Macem-macem sih temen saya ada yang anjing French Bulldog, ada yang Kucing yang di Jepang, terus ada yang monster-monster lainnya ada kayak gitu. Kamu berapa lama sih belajar bikin ini? Udah lumayan sih dari kuliah juga sebenernya udah pegang clay-nya. Oke. Cuman gak berani bikin sampe jadi, baru mulai keluar ini akhirnya tahun kemarin. Oh. Ini belajar dimana sih? Kan gak di kuliah juga gak diajarin. Iya, belajar sendiri. Gak ada yang ngajarin. Lewat mana? Otiridak dimana? Youtube. Oh jadi video-video tutorial gitu? Iya kan ada caranya. Kamu nonton. Terus sekarang kamu kepikiran pengen ngajar lagi gak? Enggak. Buka kelas gitu. Buka kelas. Belum jago. Belum jago. Kayaknya gak. Paling mahal yang ada disini sekarang yang mana? Paling mahal mungkin nanti yang gede ini kayaknya. Kalo udah produksi kayaknya yang gede ini, kalo gak yang ini. Karena ini detailnya lebih banyak daripada yang lain. Eh kan tadi kamu bilang kan bisa di custom. Orang bisa pesen. Berarti kalo misalnya aku pesen gitu kamu coba warnain bisa nih sekarang? Bisa. Oke oke. Bisa coba. Bisa coba. Kalo biru gak ada biru. Pake yang ada dong pake yang ada. Ini ada yang hitam ya. Akan di putih. Nah ini walaupun belum banyak diketahui publik. Tapi ternyata banyak juga designer yang karya-karyanya itu udah sering dipublikasiin, bikinin pameran di luar negeri juga. Seperti salah satunya itu Paulus Hugh. Oh iya? Paulus Hugh. Ya kan? Orang Indonesia tuh? Orang Indonesia. Oh dia orang Indonesia yang sudah membantuinya terjual di luar gitu. Iya udah banyak banget. Oke. Apa dia? Ciri khasnya? Ciri khasnya dia apa? Dia French Bulldog. Oh iya. Oh tapi kamu juga? Hmm. Nah kalo kamu ikutan kayak Urban Toys fairnya gitu gak sih? Ikut ikut. Ini warnanya tadi abu-abu ya? Iya. Jadi bisa buat efek kayak gini. Oh efeknya dia udah lebih kotor lagi gitu ya? Iya. Lebih rustic-rusticnya. Kembaran gue nih suka gini nih. Lebantai. Lebantai. Oh ini warnanya emas. Ya. Eh tapi aku pengen tau deh kalo kayak cari-cari catnya gini kalo orang mau bikin custom ke kamu, susah gak sih kamu cari produknya? Kayak belinya gitu. Udah ada sih di toko-toko lain udah ada. Oh cari aja dong di sini ya? Iya. Udah gampang kok carinya gak ribet. Eric ada rencana gak sih kan tadi kamu juga bilang kalo sesuai request itu bisa bikin yang kayak ada superman-nya atau ironman-nya. Ada rencana gak mau kolaborasi gitu sama DC atau Marvel? Ya saya nunggu dihubungin aja ya kayaknya nyadar diri. Di sini Marvel dan juga DC call Eric. Siapa tau ada yang mau buat. Eh dari kita pernah dengan gambar Marvel. Iya. Oh iya. Komiknya bikin komiknya ya? Siapa tau. Siapa tau. Oke kira-kira seperti ini keywords tuh. Mata emasnya dan hidup emasnya. Tuh. Sip. Jadinya bagus. Ya udah kasih dah. Di sini gitu. Jadi harus kasih masih. Iya. Oke Eric thank you so much. Susah terus Urban Toys-nya. Yeay. Ini buat saya aja dia Urban Toys saya. Thank you. Jangan lupa. Saksikan terus Cubicle. Hanya di net. Dan jangan lupa website kita apa? Iya pokoknya harus akses terus website-nya cubicle.id. Dan kamu bisa cek di sana ada tentang fashion, tentang film, tentang musik. Inget ya cubicle.id. Yes. Saya Martita Nabi Nata. Saya Nadia Julia. Kamu. Saya Eric Christian. Sampai jumpa ketemu minggu depan. Dadah. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton